dengan Allah izinkan murid-murid berjumpa dengan mursyid itu adalah anugerah terbesar yang Allah berikan kepada kita sebab jadi murid pun sulit apalagi mursyidnya itu adalah pilihan pilihan Allah kepada hamba-hambanya yang ada pada setiap zaman seperti bagi orang terdahulu pilihan Allah bagi sahabat Nabi al-hawariun bagi Nabi Isa alaihi salam yang bisa beriman dan dakwah membantu perjuangan para Nabi sebelum hadisnya dimana Allah jadikan satu Nabi disitu ada penolongnya ada sahabat demikian pula ketika Allah jadikan seorang mursyid disitu ada murid-murid yang setia untuk terus membela dan membantunya maka ini adalah karunia terbesar dalam hidup ini dengan berjumpanya dengan mursyid maka ruh kita baru dilahirkan seperti jasad yang baru dilahirkan dalam keadaan fitroh suci demian pula kolbu ruh yang dilahirkan oleh seorang mursyid ruh itu suci kembali setelah kotor setelah rusak ruh kita kolbu kita akibat kehidupan disana banyak noda banyak dosa kezoliman maka setelah pada patalkin zikir ruh kita dilahirkan kembali